Tiba-tiba lagi stres mencoba untuk menghubungi customer Dari belakang mas Boje Ada yang ngomong Ini rumah, gak ada penghuni semua Hih Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian pecinta Kisah-kisah horror yang berdasarkan pengalaman asli Hari ini kita punya pengalaman dari seorang neroris Yang di subjek emailnya udah dituliskan Mohon dibahas kak, oke Pengalaman horror ojek online di Tangerang Selatan FYI aja guys Aku tuh sering banget ketemu sama bapak-bapak driver Baik taksi online atau ojek online Yang menceritakan kisah-kisah horror ketika mereka sedang bertugas Dan banyak dari cerita-ceritanya itu lumayan bikin merinding Kali ini ada yang ngirim ke requestasi at gmail.com Pengalamannya ketika dia sedang menjadi driver ojek online Nah kebetulan juga nih Studio kita ini berada di Tangsel Halo neroris Apakah kita akan merinding bersama? Kita lihat langsung aja Without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go Down Oke Aku bacain dulu ya mulai emailnya Mohon diapk Halo kak, nama saya Boje Dalam kurung nama samaran Saya berprofesi sebagai driver ojek online Saya ingin membagikan pengalaman horror yang pernah saya alami Kejadian ini terjadi di 2020 bulan November lalu Tanggalnya lupa Singkat cerita, dalam sehari Saya tuh sempat rutin narik dari jam 10 pagi Hingga jam 9 malam Di wilayah Jakarta Selatan Nah suatu hari nih Pada jam 7 malam Tiba-tiba saya mendapatkan orderan Yang tujuannya itu ke Tangerang Selatan Sampai di tujuan sekitar jam 8 Nah saya tuh berniat untuk pulang setelah orderan ini Namun ternyata saya baru ngeh Bahwa saldo gopay saya itu baru 86 ribu Jadi kurang 14 ribu Biar bisa di withdraw ke deposit Jadi bisa diambil gitu guys Alhasil saya mencari orderan lagi Supaya duitnya tuh menambah Biar saldonya genap 100 ribu Dan saya berharap dapat orderan Yang arah tujuannya tuh Jakarta Biar sekalian saya bisa pulang Oke Jadi guys Setelah beberapa lama nih Mas Boje tuh nunggu di emperan depan mall Atau Ruko Plaza Bitaro Akhirnya jam 9 malam Dia tuh mendapatkan sebuah orderan lagi Jenisnya adalah jenis ekspres paket Yang ongkosnya itu 35 ribu Tadinya dia mikir 2 kali gitu Untuk mengambil orderan ini Karena lagi-lagi Ini tuh diarahkan ke Tangerang Selatan Tepatnya di Benda Baru Walaupun sebenernya Mas Boje tuh gak mau ya Ambil orderan ini Karena takut pulangnya kejauhan Tapi di sisi lain Dia juga ngerasa Wah lumayan banget Ongkosnya 35 ribu Udah dia bisa menuhin yang 100 Bisa di withdraw Ada tambahannya lagi Lumayan gitu buat minum kopi Singkat cerita Akhirnya dia ambillah Orderan ini Setelah chat customer Dan konfirmasi alamat pengirim dan penerima Akhirnya dijemput lah paket ini Lokasi penyebutannya Adalah sebuah toko Dan pas dijemput nih paketnya Ternyata ada paketnya ini Isinya adalah 3 buah buku Buku-bukunya itu disampur plastik semua Setelah ambil paketnya Akhirnya dia berangkat Ke lokasi pengantaran Karena emang gak terlalu ngerti ya Wilayah Tangsel Akhirnya dia memutuskan Untuk menggunakan Google Maps Nah Mas Boje cerita Bahwa kejadian horor Ini dimulai Di pertengahan Perjalanan ini Wilayah Tangsel itu Kalau menurut Mas Boje Kalau malam hari Itu sepi banget Jalan-jalannya Posisi pada saat itu Udah gelap banget Jam setengah 10 malam Dan semakin lama Katanya jalanan Itu semakin sepi Ditambah lagi Mas Boje ini harus melewati Perkampungan-perkampungan Yang minim cahaya Dan minim orang-orang yang lewat Katanya nih Waktu Mas Boje jalan Itu palingan Dia tuh menggunakan jalanan Cuma sama 1 atau 2 orang lainnya Dan karena lagi-lagi Dia tuh awam Sama jalanan Tangsel Dia percaya aja Sama Google Maps Mas Boje Mas Boje jangan sampai Kita membuat kesalahan yang sama Tapi sepertinya iya guys Karena Mas Boje ini cerita Bahwa selama dia menggunakan Maps Itu emang banyak kendala Dari portal-portal yang ternyata tutup Dan lain-lain Tapi emang make sense Pada saat itu Maps tuh sulit digunakan Karena kejadian ini Terjadinya tuh pas jaman COVID guys Ingat kan kalian Waktu tiba-tiba ada portal disini ditutup Tapi di jalanan bilangnya buka Gang ini gak boleh dilewatin Komplek itu ditutup Dan sebagainya Anyways Karena banyaknya jalan-jalan yang ditutup Mas Boje akhirnya sampai guys Di satu tempat Dimana jalannya tuh ditutup Jadi dia tidak bisa mencapai tujuannya Yang merupakan salah satu komplek lah Perumahan yang depannya C Namanya ditulis Tapi katanya tolong disamarkan Oke Kita panggil aja komplek C Menurut Maps yang digunakan Ternyata ada jalan alternatif Jalan yang lain gitu Untuk menuju sana Diikutilah jalan alternatif ini Dan Mas Boje itu dibawa Ke daerah perkebunan Atau sawah-sawah Yang gelap banget Dan dikit banget kendaraan yang lewat Awalnya Mas Boje gak mikir-mikir Hal-hal yang berhubungan Sama dunia mistis ya guys Dia cuman was-was aja Takut-takut kayak ada begal Atau ada orang jahat gitu Yang menyetop dia Dan posisinya pada saat itu tuh Udah jam 10 malam Bahkan lewat jam 10 malam Pas Mas Boje lagi melewati Sebuah kebun atau sawah gitu Tiba-tiba Mas Boje dikagetkan Ketika dia sadar Bahwa dia itu ada di lahan kuburan Lokasi kuburannya katanya terbuka Gak ada penyekat atau tembok Gak ada plang Gak ada gapura penanda juga Pokoknya Mapsnya Mas Boje itu Menyuruh dia untuk melewati kuburan ini Kreatif sekali Mapsnya ini ya Mas Boje udah mastiin nih Lewat Mapsnya kayak Ini beneran nih Kita harus lewat kuburan Karena kebayang gak kalian Kayak udah melewati jalan-jalan yang sempi Jam 10 malam lewat Sekarang disuruh lewat kuburan Dan kuburannya bener-bener Gak ada yang ngejaga Gak ada plangnya Bener-bener dia doang nih Yang harus melewati kuburan ini Dan akhirnya Karena emang adanya jalan itu Dan juga Mas Boje kan Pengen menyelesaikan nih ya Tugasnya dia Dia putuskan untuk tetap Melewati kuburan ini Yang mana katanya disana Itu cuman ada motornya dia Di tengah jalan Kanan kirinya itu Semua udah batu nisan Nah entah kenapa nih ya Mungkin dia rada nervous Atau gimana gitu Tapi tiba-tiba Pas Mas Boje jalan Paket yang dia bawa Itu jatuh Padahal paketnya itu Di dalam plastik Dan plastiknya itu Digantung di motor Dalam posisi Yang udah kenceng banget Tapi somehow It fell Pada momen itu Dia jatuh Mas Boje bilang nih guys Kalo dipikir Saya pas jalan Juga gak kenceng-kenceng banget Jadi paket itu jatuh Seakan kayak sengaja Ditarik sama orang Baru saat itu Pas saya sadar Saya mulai keringet dingin Mau gak mau Paket itu kan Harus diambil ya guys Akhirnya Mas Boje Memberhentikan motornya Dia pasang standar Terus dia jalan ke belakang Sambil ngambil paketnya ini Saking takutnya Dia tuh sampe nangis Padahal saya cowok Tapi saya nangis Saking takutnya Dan karena ini pengalaman Pertama saya juga Setelah ngambil paket yang jatuh Mas Boje langsung guys Tancap gas Dan dia ngebut Mencoba untuk keluar Dari kuburan ini Dia jalan tuh Di tengah-tengah jalan kuburan Sepanjang jalan Dia masih menangis Sambil baca doa Dipikir-pikir sama dia Dia juga bingung Kenapa sih Harus lewat jalan ini Kenapa juga ya Gak ada perjaga makamnya Dan kenapa ya Perjalanan ini Kok kerasanya lama Banget Mas Boje lagi Tancap gas nih Lagi ngebut Tiba-tiba Dari kejauhan Dia ngeliat Ada kakek-kakek Lagi jalan Kakek-kakek ini Pake baju putih Baju putihnya tuh Bolong-bolong Agak kotor Dan dia juga mengenakan Celana pendek Sang kakek Juga terlihat Membawa sesuatu Yang semakin lama dilihat Ternyata Adalah sebuah ember Dan cangkul Mas Boje yang ngeliat Kakek-kakek itu Akhirnya rada lega guys Akhirnya nih Ada orang lain Selain dia di kuburan ini Terus menjalankan motornya Mas Boje kan akhirnya Papasan nih Sama si kakek Terus dia pelanin motornya Dan dia tanya Sama si kakek Permisi Pak E Ini jalan keluarnya Masih jauh gak ya Sang kakek pun menjawab Oh udah bentar lagi mas Anehnya pas ngomong gitu Katanya si kakek ini Gak menoleh Ke mas Boje Jadi dia lurus aja Sambil ngomong gitu Tanpa menggubris gitu Ada orang lain Selain dia di kuburan ini Lagi naik motor Mencoba untuk keluar Sambil nangis Ya kan tadi Akhirnya mas Boje menjawab lagi Oh iya makasih ya pak Saya jalan dulu Dan si kakek Gak jawab apa-apa lagi Yaudah nih Mas Boje kayak Oh oke Mas Boje pun melanjutkan perjalanannya Perjalanannya Baru nih Mas Boje jalan Tiba-tiba Dari belakang Si kakek teriak Saya ada dimana-mana Kaget denger kakek-kakenya teriak begitu Reflek dong Mas Boje tuh langsung ngeliat Ke spion Dan dari spion Dia melihat Wajahnya si kakek Ternyata guys Pucet banget Dan penuh dengan luka Panik Mas Boje langsung Tancap gas lagi Ngebut lagi Dan dia udah Deg-degan parah Tapi setelah ngebut Akhirnya nih Akhirnya Dia berhasil guys Keluar dari makam ini Huh Setelah keluar dari makam Gak jauh Dia ketemu sama jalanan besar Yang banyak penerangannya Akhirnya nih Ada lampu-lampu Yang bisa menemani Mas Boje pada malam itu Selain lampu-lampu Yang dia dambakan nih Dia juga melihat Ada orang-orang lain Yang sedang nongkrong Mas Boje pun melihat ke mapsnya Dan ternyata Kata maps Dia tuh masih ada 5 kilo lagi Perjalanannya Karena baru melewati Sesuatu yang sangat Deg-deg-ser tadi Akhirnya Mas Boje memutuskan Untuk berhenti sebentar Istirahat untuk menenangkan dirinya Sambil minum Di warung Dimana orang-orang lagi nongkrong Katanya nih Untungnya juga Si customer juga gak nanya ini Kenapa dia berhenti dulu Sejenak Karena emang dia butuh banget rehat Gak lama setelah Mas Boje istirahat Akhirnya dia merasa kayak Oke udah cukup tenang Kita harus selesaikan orderan ini Biar dia juga bisa pulang kan Akhirnya Mas Boje sampai Di perumahan Tempat dia mengantar barang Disambutlah dia sama security Yang jaga Kompleknya Dan ditanyakan Mau kemana Mas Mas Boje pun menjawab Permisi Pak Saya mau antar paket Atas nama Ibu Blong Nomor Security pun bilang Oke Pak Lurus aja Rumahnya tuh di paling ujung Pas di pojok Di deretan Jalan letter U Kira-kira sekitar 1 km lah Dari gerbang ini Masuklah Mas Boje ke dalam perumahan Sesuai dengan arahan si security Dan sepanjang jalan nih Dia mencari kan Si rumah customer Kanan-kiri Jalanan perumahan ini Itu dipenuhi sama Pohon-pohon besar Suasanya juga sepi Hening Tapi mungkin juga Karena ini jam 11 malam ya Makanya sepi Singkat cerita Dia udah sampe nih Ke ujung perumahan Sesuai sama yang dikasih tadi Direction sama security Dan dia coba cocokkan Sama di aplikasi Loh Kok nomor dari rumah customer-nya ini Gak ada di deretan Rumah-rumah yang ada di situ Padahal Mas Boje ini Udah di ujung perumahan Sesuai nih Sama arahan security tadi Dia cari-cari kan Mana ini rumahnya Eh Dia sadar bahwa Di deretan itu Tentu di ujung Ada sebuah gang kecil Tapi gangnya ini memiliki Kayak pintu Kayak pager gitu depannya guys Dan pagernya Itu udah setengah kebuka Karena emang gak ada rumah lain Yang sesuai nih Nomornya sama yang di aplikasi Akhirnya Mas Boje mikir kayak Oh mungkin ini kali ya Yang dimaksud sama security Akhirnya dia masuk tuh Karena emang gerbangnya itu Udah kebuka setengah Masuklah Mas Boje Ke gang itu Sekitar 50 meter Dan ternyata udah Gak ada jalan lagi Hanya ada 3 rumah Yang berderet Seperti letter U Jadi kayak Kanan Kiri Depan gitu Jadi kayak gang Habis itu ada 3 rumah Aneh banget 3 rumah ini Gak ada mobil atau motor Di halaman atau garasinya Lampu rumah-rumahnya juga mati Akhirnya Mas Boje ngeliat lagi ke aplikasinya Dan ternyata sesuai guys Salah satu rumah di ujung itu Adalah rumah yang ada di aplikasi Dicari bel rumahnya gak ada Tapi ada lonceng Akhirnya sama Mas Boje dipanggil tuh Pake lonceng Ting 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 Permisi paket Mas Boje udah berkali-kali teriak Tetep aja gak ada jawaban Sebenernya Mas Boje pada saat itu Juga heran ya Kenapa rumah ini gelap banget Inisiatif Akhirnya dia telepon nih Ibu J Yang memiliki paketnya Tapi di telepon-telepon Juga gak jawab Mau nanya tetangga Tapi tetangganya semuanya Juga mati rumahnya Kondisinya semua gelap Kayak gak ada penghuninya Disitu karena Mas Boje Juga baru aja trauma Dengan apa yang terjadi di makam Akhirnya dia tuh Perasaannya udah mulai Gak enak lagi guys Ditelepon lagi Customernya berulang-ulang Ibu J ini tetep aja gak ada yang jawab Tiba-tiba lagi stres Mencoba untuk menghubungi customer Dari belakang Mas Boje Ada yang ngomong Ini rumah Gak ada penghuninya semua Reflek Mas Boje langsung menengok dong Ke belakang Dan katanya Di momen ini Dia hampir Pingsan Lemes banget Dan Mas Boje mulai menangis lagi Neroris ketika dia berbalik Untuk melihat siapa yang ngomong tadi Di belakangnya berdiri Kakek-kakek Yang tadi dia temui Di makam Kaget banget Mas Boje mencoba untuk Mengumpulkan energinya Untuk lari dari situ Dia tinggalin motornya Dia lari sekencang-kencangnya Ke pos security Sampai depan perumahan Tadi kan dia bilang Sekitar 1 kilo ya Berarti ya Dia lari Sampai di pos depan Dia udah kengos-ngosan banget Pada security yang pada saat itu Ada di pos Langsung nanya Mas Lu Mas kenapa? Motornya mana? Bukannya tadi Mas mau ngantar paket Disitu Mas Boje sama sekali Gak ngomong apa-apa Karena pikirannya udah Ambur-adul banget Akhirnya bapak-bapak security Semuanya mencoba untuk Menenangkan dia Ngambilin air Disuruh minum tuh Biar tenang Dan barulah setelah itu Mas Boje Cerita sama mereka semua Apa yang dia alami malam itu Dia bilang bahwa Dia dapet orderan Dia harus lewat makam Sampai kejadian Di perumahan itu Dan alasan kenapa Dia lari Meninggalkan motornya Untuk ke pos security Setelah Mas Boje Cerita panjang lebar Salah satu Bapak security-nya Akhirnya ngomong Lu memang Mas Di ujung jalan itu ada jalan Dan jalannya itu adalah Pintu masuk Ke sebuah makam Mas Boje pun nanya kan Hah? Pintu yang di samping Rumah abu-abu itu kan pak Yang jalan kecil itu Tadi ada pagar kebuka Security-nya jawab lagi Iya yang jalanan kecil itu Tapi pagarnya selalu digembok mas Gak pernah kok dibuka Kecuali emang ada yang meninggal Dan mau dikubur disitu Mas Boje pun bingung Terus dia nanya lagi Loh Pas tadi saya kesana pak Pintu pagarnya kebuka Dan begitu saya masuk Gak ada kok makam Adanya tiga rumah Berderet Rumah-rumah besar gitu Nah pas Mas Boje Menceritakan tentang Tiga rumah yang dia liat itu Para bapak security tuh Kaget banget guys Mereka semua bingung Dan bilang bahwa mereka merinding banget Salah satunya Akhirnya ngabarin security Yang ada di pos yang berbeda Pos 2 Untuk dateng Dan nemenin Mas Boje nih Untuk ngambil motornya Pas dateng lagi Buat ngambil motor Mas Boje guys Kaget banget Bener aja Pager yang tadi dia liat terbuka Itu sedang dikunci Dan ditunjukin sama security Dibukain Bener aja jalan 50 meter Itu udah Makam Makam yang sama Sama yang dia lewatin Sebelumnya Mas Boje pun mikir Kayak oh mungkin inilah alasan Kenapa mapsnya tuh Nyuruh dia ngelewatin makam Karena makam ini jalan pintas Emang pintu belakang Dari perumahan yang dia tuju Tapi emang bener juga Jalan ini tuh bukan jalan umum Yang bisa dilewati Sejak tahun 2017 Bahkan menurut security Ini tuh udah dilarang Gak boleh dilewatin Sama pihak pengelola kompleks Masuk akal sebenernya Karena kalo misalkan ada jalan pintas Lewat kuburan Yang gak ada yang mau beli gitu Rumah disitu Disitu juga Pas Mas Boje lagi kaget-kagetnya Dia ngeliat ada motornya Di motornya masih tergantung paket yang dia mau antar Dan motornya itu bener-bener guys Berada di tengah kuburan Dengan posisi Kunci motornya masih nyantol Sampai securitynya tuh geleng-geleng Ngeliat Hah? Motornya bener-bener ditinggal gini aja Setelah ambil motor Akhirnya Mas Boje ditemenin sama security Untuk mencapai rumah yang beneran nih Tepatnya dua rumah nih Sebelah kiri dari pagar kuburan tadi Padahal sebelumnya Waktu dia nyari-nyari Itu rumahnya nomornya Gak keliatan sama sekali Kayak rumah itu gak ada sebelumnya disitu At least that's what he felt Setidaknya itu yang dia rasakan gitu Tapi sampainya di rumah itu Dia pencet bell Masih ditemenin nih sama dua security Akhirnya sang customer pun keluar dari rumah Sedikit kesel Mas Boje tuh ngomong sama customernya Bu, kenapa sih? Kok tadi susah banget saya hubungi? Dari awal saya ambil paket ini Sampai menuju ke sini Ibu tuh gak bales chat saya Saya telpon pun gak diangkat Si customer seorang ibu-ibu Pun minta maaf Dia bilang, Mas maaf banget Tadi tuh saya ketiduran Saya nyoba nidurin anak saya Tapi saya jadi ikut ketiduran juga Si customer juga baik Akhirnya dia menanya sama Mas Boje Emang kenapa Mas? Tadi susah ya untuk mencapai kesini Mas Boje guys Menceritakan semuanya Ke si customer Karena emang ditanya ya Si customer saking kasihannya sama Mas Boje Sampai ngasihin 100 ribu Tip sama makanan Setelah Mas Boje selesai ngirim paketnya Akhirnya dia balik lagi kan Ke post security Terus dia bilang sama bapak-bapak security yang ada disitu Pak, maaf banget Saya masih trauma banget Untuk naik motor Boleh gak saya nginep dulu disini? Besok pagi subuh-subuh saya pulang deh Janji Sekarang saya masih takut Soalnya ini baru jam 1 Ternyata bapak-bapak security Bahwa tidak boleh ada yang menginap Di post security Karena mereka juga takut dimarahin Sama atasannya Tapi bapak-bapak security Itu menyarankan Mas Boje Untuk pergi ke base camp Ojol Yang emang deket sama perumahan itu Di antara Mas Boje ke base camp itu Dan dia diizinkan untuk menginap Akhirnya Mas Boje Nginap tuh guys satu malam Dan pada saat itu Emang ada 4 orang lainnya disana Besokannya Mas Boje bangun subuh Dan dia menawarkan uang 50 ribu Ke orang-orang yang ada di base camp itu Sebagai tanda terima kasih Tapi ditolak Katanya gak usah Apa-apa gak apa-apa kok Ujung cerita Mas Boje bilang Pokoknya saya mau mengucapkan Terima kasih Untuk kawan-kawan Ojol Tangsel Dan bapak security perumahan itu Kalian luar biasa Saya salut Dengan keberanian Dan rasa tolong-menolong Kalian semua Mungkin sekian Dari cerita pengalaman saya Nelris Ini kisah nyata Dan ini satu-satunya pengalaman Yang bikin saya trauma Setelah kejadian itu Selama setahun saya ngojek Setiap ada orderan Ke arah Tangsel Di atas jam 6 malam Saya cancel Tolong untuk perumahan Dan nama disamarkan ya Kanesi dan kakak-kakak NCC Supaya tidak menyinggung Pihak setempat Oh my god Wah Serem banget sih Ih Ih Masih berani banget Wah aku jadi kepikiran gitu Kayak apa yang harus dilalui Sama seorang driver Ojek online Atau taksi online Apalagi yang mengambil Orderan-orderan malam hari gitu Selain cerita-cerita horornya Menurut aku Sangat patut diapresiasi sih Semangat kerja kalian Terima kasih sudah bekerja keras Dan mencoba untuk mengirimkan paket Bahkan Kalau sekali-kali Ketemu sama hal-hal Mengerikan seperti ini Oh my god Apa yang akan kalian lakukan ya Roris Kalau misalkan kalian ada Di sepatunya mas Bojay Kalau aku kayaknya Sepatu-sepatunya aku tinggal deh Udah lari barefoot aja Nggak cuma motor udah semuanya Semuanya saya tinggal Saya pesan ojo lainnya Saya pulang Kakek itu orang atau bukan Tika dia aja muncul Di tempat yang tidak ada gitu Tiga rumah itu nggak ada Nggak pernah ada Dan dia bilang rumah ini Tiga-tiga tidak berpenghuni Atau mungkin di alam lain Emang ada tiga rumah itu Selain pemakaman I don't know Nero Riz Kalau menurut kalian Apakah sih kakek Asli atau tidak Maksudnya manusia Atau bukan IJH Kamu ngampil beli rumah Satu dari tiga itu Enggak Enggak Di deket Hehehe Lewat Google Maps Yang lewat sawar Maksudnya tuh Kayaknya di Oke-oke guys Ini orang-orang tangsal Semuanya berteori Ini dimana Tapi Jihad tau katanya Daerahnya Tau Kan dia nyebutin Nama itunya Kompleknya Aku tahu Udah-udah Serem banget pengalaman Horror neroris kali ini Kalau misalkan kalian punya cerita Yang gak kalah mengerikan Boleh banget Kalian kirimkan ke Requestnya si At gmail.com Biar kita bisa bacain Bareng-bareng Saran sama kritik juga Aku tunggu guys Di bawah Aku mau bacain Terima kasih banyak Semua neroris yang memberikan Energi Support juga komentar-komentar Yang bisa bikin konten yang kita Sajikan untuk kalian lebih baik Boleh banget Kalian tambahkan di bawah We appreciate you so much Thank you so much Semua bapak-bapak ojol Sama taksi online Please stay safe Hati-hati Kalau malam-malam Dan untuk semuanya Jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye bye Saya ada di mana-mana Kagek Aku aja yang baca kagek Tambah lagi kalian ya Aku teriak Saya ada di mana-mana Saya ada di mana-mana Gimana sih kagek-kagek Kalau teriak Saya ada di mana-mana Itu Doraemon Maafnya Ada jebatan Batman Jebatan Jebakan Jebatan Jebatan Jangan lupa like, share of you Jangan lupa like, share of you Mereka Jangan lupa like, share of you